Berwisata ke luar negeri memang menjadi pilihan tersendiri bagi para selebriti dalam mengisi waktu mereka. Hal tersebut pula yang dilakukan oleh pasangan selebriti Arisi Hasale dan Mia Zulkarnain, yang baru saja berkunjung ke Perth, Australia. Kira-kira kegiatan apa ya yang mereka lakukan di sana? Kami berdua sama grup Pachenoge dari Papua, datang ke Perth atas undangan KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan juga Balai Bahasa Indonesia Perth untuk ikut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-71. Jadi di sini ada serangkaian acara dalam ulang tahun kemerdekaan Indonesia, ada acara kreasi Indonesia, kemudian ada acara Papua Night, dan juga kami datang ke beberapa sekolah untuk memperkenalkan budaya Papua, bahasa Indonesia. Ternyata kunjungan mereka ini tidak hanya untuk sekedar berpartisipasi dalam acara yang digelar oleh Kedutaan Republik Indonesia, tapi juga karena Perth memiliki kenangan tersendiri bagi mereka berdua. Pertama, biasanya setiap tahun itu ada Festival Film Indonesia Perth yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Indonesia Perth. Kalau jawaban keduanya? Keduanya sekalian berpustadia, karena biasanya Festival Film Indonesia Perth itu bulan-bulan Agustus, September, dan kami kan menikah bulan September, jadi sekalian jalan-jalan ke arah Luen di sini. Nikahnya di sini dulu. Menikah sejak tahun 2003 silam, pasangannya Akrabisapa dengan nama Alenia ini juga bercerita tentang harapan, serta cara mereka memaknai usia pernikahan mereka yang memasuki angka 13 di tahun ini. Ya, paling tidak ini baru usia remaja pernikahan kantor. Remaja-remaja biasanya nakal-nakalnya. Tapi mudah-mudahan kalau usia pernikahan tidak nakal, lebih baik lagi, lebih bisa saling mengerti, bisa memberikan hal positif. Umurnya teenager kan ya, 13 tahun. Semoga kedepannya lebih baik dalam setelah hal, yang pasti lebih saling menyayangi, saling menghargai, saling mensupport, karena kita kan kerjanya juga sama-sama, bidangnya sama. Ya, inginnya berdua terus selamanya. Amin.